Tim Kampanye Daerah atau TKD Pasangan Capres dan Capres Nomor Dua Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Kabupaten Tanggamus resmi terbentuk. Selanjutnya TKD Prabowo Gibran menyerahkan susunan tim kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Tanggamus pada Jumat 24 November 2023. Kedatangan rombongan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ke KPU Tanggamus disambut jajaran Komisioner KPU Tanggamus. Seperti Edi Herdiansa dari Divisi Hukum dan Habibi dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Untuk TKD Prabowo Gibran Kabupaten Tanggamus sendiri ketuanya adalah Teddy Kurniawan. Wakil Ketua Satu Torifki Arisando Partai Gerindra, Wakil Ketua Dua Rifki Partai Kolkar, Wakil Ketua Tiga Agus Saronto Daripan, Sekretaris Heri Ermawan Kolkar, dan Bendahara Diki Fouzi Gerindra. Dikatakan Teddy bahwa TKD Prabowo Gibran sendiri bertekad untuk menghadirkan suasana pemilu di Kabupaten Tanggamus menjadi pemilu yang damai, sejuk, dan riang gembira. Dirinya juga menargetkan pasangan Prabowo Gibran menang di Kabupaten Tanggamus dengan presentase di atas 50%. Hari ini kita menyerahkan susunan tim kampanye Prabowo Gibran ya Bu? Ya, saya hari ini menyerahkan tim pemenangan Prabowo Gibran. Salam ke Siden kita, memorohut dia dua. Alhamdulillah sudah terbetul di Kabupaten Tanggamus, dan kami sudah bersepakat membuatkan pemenangan dan daerah dikesuai oleh saya, di Sekretaris oleh Kuala Duham, dan dibantu oleh teman-teman yang lain. Ada Gerindra, ada Demokrat, ada PSB, ya, ada GmbD. Dan itu kami datang sampai bersalah kerahim. Untuk kerahim, minta arahan, itu dengan teman-teman berawas untuk debat bersalah kerahim, agar pemilu kita ini menjadi pemilu yang damai, menjadi pemilu yang senang, gembira. Tentu akan menghasilkan pemimpin yang baik. Tentu kami dari tim pemenangan pemilu akan berusaha keras untuk turun ke masyarakat, untuk bersosiasi kepada masyarakat, turun ke daerah-daerah untuk memenangkan salah satu presiden yang sudah ditentukan oleh partai kualisika. Lalu target, Pak? Target sendiri dari pasangan Prabowo Gibran? Target kita yang penting Prabowo Gibran menang di Kabupaten Tanggamus. Kalau bisa 50 persen ke atas, Alhamdulillah, tapi target kita memang satu putaran untuk Prabowo Gibran. Untuk penyerahan tim, satu tim kampanye dari Capres dan pasangan Capres ini memang diharuskan ya, Pak? Ya, jadi agenda penyerahan ini ada dua. Pertama, kita bisa terima melalui sistem aplikasi. Kemudian yang kedua, bisa diserahkan secara login. Tapi diserahkan secara login pun tetap harus di-encode melalui sistem. Mereka tersebut menyerahkan. Oh, secara trial ya? Pakai sistem? Sistem ya. Dari Tanggamus, Riol Dipo, Soburei TV melaporkan.